Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Abbas Afwan dimanapun berada Salam Petir, Jedar, Jedar, Jedar Hari ini Abbas Afwan masih bersama Mas Pri Kami berada di satu pantai di daerah Sungai Rampah Ya ini dekat perbaungan ya Mas Pri ya Iya Pak Dekat perbaungan, apa daerah perbaungan ya Ya ini termasuk pantai cermin Perbatasan lah ya Perbaungan pantai cermin Tapi pantai cermin bukan pantai yang heboh itu, yang viral itu Ini pantai masyarakat, masih alami Kalau saya bilang ini pantai masih perawan Belum ada pembangunan di sini Kami hadir, sebenarnya ini sudah mengarah ke bibir laut di pantai Karena lagi surut, kami manfaatkan lapangan ini Tetap bersama Abbas dan Mas Pri pada hari ini Apa mau kami bahas, ikutin Mas Pri, sekarang lagi heboh-hebohnya ini Perkembangan jelang open-minded Kemudian banyak muncul orang-orang Yang siap membantu pioner Dengan mendirikan salah satu contohnya KPIG Kemudian PIC Dengan judulnya RIM Rumah Emas Mobil Terakhir muncul lagi Berli Logistik Apa tanggapan Mas Pri tentang ini? Ya, bagus ya Pak ya Kalau seorang komunitas ya Yang besar itu pasti akan dilirik oleh developer Jadi, karena VIP ini memang akan membutuhkan ekosistem yang besar Jadi ini penting, KPIG itu penting Jadi contohnya misinya untuk teman-teman yang ada di daerah Itu orang wajib mencari KPIG-KPIG yang ada di Kabupaten Kota atau di Provinsi Pak Di daftarkan, kan gitu Nah kemudian juga untuk Tadi itu rumah Mas Mobil, PIC itu Nah itu juga ditanyakan siapa yang pengurus itu Misalnya, silahkan daftar Kan masih di daftar untuk perang kemudian Berli Logistik Nah, Berli Logistik ini saya juga sangat salut ya sebenarnya Kalau seandainya itu penting bisa di daerah sawah Ini luar biasa Pak Iya, iya Nah saya butuh yang seperti itu Bukan butuh uang saya Saya nggak butuh uang, saya butuh seperti itu Nah inilah yang sebenarnya harus kita berjuangkan Kalau koin pay itu bukan boleh dijadikan duit Tapi dijadikan produk dan jasa yang ditentukan oleh kita Seperti itu Ya tetapi yang perlu ya Kita mengingatkan kepada mungkin dari PIC-nya tadi Dengan program rem Rumah Mas Mobil Dengan Berli Logistik Ini segeralah diutuskan izinnya Jadi sehingga nanti pada saat off-manage tidak terhambat lagi Dengan adanya hal-hal yang seperti ini Ini sangat membantu pioner Pioner punya pilihan Ada KPIG Ada PIC Ada Berli Logistik Jadi bisa milih mau belanja kemana aja Jika ini nanti legal Wah Pioner punya pilihan Iya Dengan Pioner punya pilihan Ini akan membangkitkan perekonomian Indonesia Sudah jelasnya Dan Berli saya dengar kabar nggak mau tinggal di China lagi Iya Dia mau langsung jadi pebisnis handal Keren Mbak Berli ya Tapi tolong izin-izinnya dilengkapi Kemudian yang ada di Indonesia pun diuruskan juga izinnya Iya Ya jadi teman-teman yang sudah ditunjuk Mbak Berli di 33 provinsi ya Iya benar Ya segera diuruskan izinnya Biar bisa cepat Istilahnya apa? Realisasi Iya Ya tidak hanya kita cakap-cakap doang Tapi besar harapan kita semuanya memiliki izin operasional Sehingga pada saat open-minded Teman-teman pioner si Indonesia Bisa memilih tempat belanja di mana Itu kan yang kita-kita butuhkan Bener Mbak Jadi di Berli logistik ini Saya Kenapa saya lebih mantapnya itu Karena barangnya sudah nampak Sudah ditunjukkan Mbak Berli ya Dan gitu Nah kemudian kalau untuk yang lain Kan ini Prinsipnya memang sebetulnya lebih hebatnya ini begini Contoh misalnya kayak di KPIG misalnya KPIG itu nanti Jadi mau pesen mobil dan lain sebagainya Kan gitu Jadi kita Orang Indonesia itu juga harus cerdas gitu Bukan karena nanti bisa tukar barang dan jasa Kita Seenak-enaknya datang sendiri ke showroom Tukar mobil lah Ya enggak kan gitu Karena apa? Karena di Indonesia ini kan juga Komunitas pioner itu kan banyak Mbak Itu mungkin jutaan kan gitu kan Nah sementara Jata Untuk kendaraan di Indonesia Ada kotanya ya Ada kotanya Jadi enggak Enggak ada Enggak ada istilah Wah ngapain ikut KPIG Ngapain ikut RIM Ngapain itu Ikut PIIC kan itu Nanti kalau udah Memang bisa dipukar Saya tukar sendiri Enggak bisa Dimana mau cari barangnya Semua itu ada aturannya Jadi masih banyak pioner-pioner seperti itu Kalau KPIG Pusat ya Nasional Saya dapat informasi Katanya yang Indian Mobil sudah close tutup Nah Mereka ada 1000 Yang mesan Saya tanya Kenapa? Pak, tadi di Indonesia itu ada jatah kota untuk kendaraan Bener Yang dari 1000 itu Mungkin nanti 500 Toyota 300 Mitsubishi Kemudian nanti ada Honda dan lain sebagainya Itu dibatasi cuma sampai 1000 semua merek gitu Bener Siapa tahu nanti pemesan di kita meledak Mungkin jatah Malaysia Thailand Siapa tahu Bisa dijual kita yang ambil Disana juga begitu juga Kekurangan juga Sama juga Jadi setelah saya pelajari Ternyata Produksi mobil di Indonesia Produksi mobil di Cina Produksi mobil di Thailand Ini tidak sama Dalam arti kata Kalau pastonnya di Indonesia ukuran 15 Disana mungkin ukurannya 17 Iya Nah jadi itu sudah pernah dicek sama teman-teman Barang yang produksi di luar Apabila masuk kemari Sulit mencari spare partnya Dia harus didatangkan ke daerah asalnya Kemudian untuk mobil-mobil Cina ya Mungkin Mbak Berli Itu andai kata mobil dari Cina kita beli Yang pertama masalahnya Biar masuknya 100% Oh mahal Pajaknya cukup mahal Kemudian kendalanya lagi nanti Agennya di Indonesia tak ada Kemudian spare partnya belum siap Kemudian beker servisnya juga Belum ada Andai kata mau diadakan Ini juga butuh proses panjang Secure juga sebelah kiri Mas Iba Secure sebelah kiri Kemudian harus janji dulu Buat program take in contra Izin dari Indonesia Izin dari Cina Kemudian membuat MOU kesepakatan Mungkin bisa membutuhkan waktu kan setahun Dua tahun Baru bisa terjadi Istilahnya kerjasama antara Cina dan Indonesia Iya karena kalau gak disiapkan jasa servisnya disini Mau servis dimana mobil Cina Kemudian bagaimana bengkel-bengkel yang ada spare part-spare partnya Sudah siap belum? Belum Jadi membutuhkan waktu yang sangat panjang Namun kalau memang Mbak Berli bisa menyiapkan itu Ini keren Mbak Berli Ini hanya masukkan aja Kami ngobrol masukkan Kami juga kepingin beli barang-barang dari Mbak Berli Jika nanti sudah ada Sudah ada tokonya Sudah ada delernya Sudah ada Semuanya lah Dalam arti kata Sehingga kami pemesan pembeli tidak direpotkan lagi Dengan bea masuk Bener Nah itulah dia kira-kira Mbak Berli Ya jadi Contoh misalnya Ada Pioneranya sama kita kan itu Mbak Semuanya pasti dengan proses Nah kita seluruh Pioner Akan bertanya dengan kelas Korti Pastikan juga dengan proses Iya Jadi tidak Tidak Lebay lah seorang Korti Mengatakan tiap detik Tiap menit Sabar nanti Begini kan Enggak juga Nah Karena mereka yang punya program Tugas kita siap Ya nunggu Enggak ada lagi kita nanya Kapan-apan manit dan sebagainya Enggak boleh kan gitu Jadi kadang-kadang kawan-kawan Pioner ini ya Udah dikasih gratis Iya Tapi cerawainnya banyak kali Iya Karena program ini program jangka panjang Yang berhak menjawab itu hanya Korti Mama Nicolas Kok lama kali Bagaimana ini Ya gimana lah kita tahu Mereka kan ingin kepastian dalam arti kata pada saat ini launching Tidak ada kendala di hacker orang Kemudian macet aplikasinya dan lain sebagainya Jadi kan mereka harus memikirkan itu Jadi jelas sekali bah Kortim tetap bekerja hari ini Ketika kita masih melihat Kortim bekerja Nantinya proyek ini jalan Kita tunggu saja Sampai finalnya gimana Tapi kalau misalnya Kortim atau Nicolas Atau moderator Ya bah Itu sudah tidak mau bercakap Gak mau menjawab Gak mau ngomong Scam Kan gitu Tapi kalau masih ditanya Halo moderator Misalnya Halo misalnya Nicolas Masih ada lagi Orangnya berani tampil kok mereka Kortim berani tampil orangnya Foto-fotonya ada Kegiatan mereka jelas Kemudian adanya pertanyaan-pertanyaan dari kita Memang tak mampu dia menjawab secara keseluruhan Hanya orang-orang tertentu Jadi yang saya inginkan Ya teman-teman yang di Indonesia ini Teruslah berkomunikasi dengan komunitas Iya Nanti komunitas Ketua-ketuanya yang mencari informasi keluar Dibawa ke komunitas Nanti dibahas Kalau masih ragu juga Ya buka nanti Facebook Buka nanti Twitter Buka Instagram Gak puas juga Masuklah ke Chat Chatting Langsung chatting aja ke Sama apa moderator Tanyakan disitu Ini semuanya sudah ada Tetapi Warga kita ini malas membaca Akibat malas membaca Maunya main instan aja Cepat aja Itulah yang saya katakan Cepat saji Cepat basi Bener Nah jadi teman-teman Bersabarlah ya Iya Apa pesan lain untuk teman-teman Mas Preh? Ya jadi buat teman-teman Kalau misalnya Kadang-kadang ada dua tipe gitu Ada yang memang benar-benar skeptis Dengan fedakon ini Selalu tidak percaya Kemudian ada juga Fiona Yang juga makin lama makin tidak percaya Makin lama makin tidak percaya Makin lama makin tidak percaya Jadi ingat teman-teman Perjuangan yang kita lakukan ini Kan gitu Bukan seperti Kembali kelompok tangan Kan gitu Kita masih mengutokkan orang Dan orang-orang lain Kan gitu Misalnya kita butuh core team Ya kita ikut-ikuti saja Yang juga menunjukkan dari core team Baik dari pembaharuan Melalui dasar Pinerbox Maupun dari media sosial Pinerbox sendiri Kan gitu Selama mereka masih mau membalas Masih mau chatting Masih mau misalnya Menampakkan wajah Ini namanya bisnis beneran Oh gitu dia ya Ini bisnis beneran Tapi kalau sudah tidak mau Berarti sudah skip Sudah hilang orangnya Jadi sekarang ini Yang namanya Pinerbox Masih bisnis beneran Sampai hari ini Kita tunggu tanggal mainnya Demikian teman-teman Sahabat Petir Dimanapun berada Salam Petir Jerer 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh